Kami lanjutkan adanya viral tentang penganiayaan terhadap security Sopi Express di Giyanyar. Penyidikan oleh Denpom Denpasar telah melakukan pemeriksaan 5 orang saksi, kemudian telah melakukan pemeriksaan tersangkap pada tanggal 10 Oktober, telah melakukan penyitaan barang bukti, dan juga berkas sudah sampai pada tahap resume. Kemudian peristiwa kerusuhan supporter Arima di Kanjuruhan, ini yang duga dilakukan oleh anggota Yon Sipur Kodam Limah Berwijaya. Tragedi kericuhan supporter yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang menjadi memori buruk bagi persepak bolaan tanah air. Pengusutan terus dilakukan, termasuk memproses secara hukum seluruh anggota TNI yang terlibat dalam perkara ini. Tapi kan satu orang, bagaimana perkembangannya? Sebelum orang paling takin terus melakukan penjajahkan pendalaman kepada Koramil. Koramil kenapa? Karena pada satu polumen logi lain disitu yang banyak konjugasinya yang melihat kalau ada aksi-aksi di sana yang terhadap masyarakat. Kemudian kami juga mendatangi beberapa tim, maksudnya tim mendatangi beberapa orang yang yang diduga dikukul, termasuk dengan LPSK juga kami berkomunikasi untuk dengan menunjukkan video yang menunjukkan bahwa anggota TNI ini melakukan tindakan perasaan malu dengan kukulan tongkat. Oke, terus yang satu berkasnya sudah diterima, ini apakah yang kung fu itu? Beberapa perkara lain yang melibatkan anggota TNI juga terus dilaporkan kepada Panglima TNI. Panglima TNI berharap agar jajaran tim hukum TNI selalu teliti dalam menangani setiap perkara hukum. Kami lanjutkan adanya viral tentang penganiayaan terhadap sekuriti Sopi Express di Gianyar. Penyidikan oleh Denpom Denpasar telah melakukan pemeriksaan 5 orang saksi, kemudian telah melakukan pemeriksaan tersangkap pada tanggal 10 Oktober, telah melakukan penyitaan barang bukti, dan juga berkas sudah sampai pada tahap resume. Terima kasih telah menonton!